Dibandingkan dengan formasi biduk tujuh bintang, formasi stabilisasi enam arah sedikit lebih sederhana. Jitiansing menghabiskan delapan jam untuk memecahkan formasi ini. Tentu saja, setelah memecahkan formasi ini, dia juga kelelahan. Dia menggunakan semua esensi sejatinya dan berada di ambang kehancuran. Bahkan jika dia segera mengolah dan menggunakan baturo untuk memulihkan esensi sejatinya, butuh setidaknya dua hingga tiga hari untuk pulih. Lagi pula, kekuatan mentalnya sangat lemah, dan kesadarannya agak kabur. Berengsek, hanya ada dua formasi yang tersisa, dan saya tidak tahan lagi. Aku masih belum cukup kuat. Jitiansing penuh dengan kebencian dan kengganan. Jika kekuatannya berada di atas origin core realm, dia mungkin bisa bertahan selama dua hari lagi, dan kemungkinan besar dia bisa benar-benar memecahkan seluruh formasi biduk. Tapi sekarang, dia hanya bisa duduk di tanah dan menyerap esensi sejati dari baturoh. Yun Yao menatapnya dengan prihatin dan bertanya dengan lembut, Saudara muda Tiansing, apakah kamu baik-baik saja? Masih bisakah kamu bertahan? Jitiansing mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tatapannya kebetulan bertemu dengan matanya yang jernih yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jitiansing. Dia memandang Yun Yao dengan tulus dan bertanya dengan nada serius, Kakak senior sulung, saya ingin meminta bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Ya, silahkan. Yun Yao menganggup tanpa ragu. Dia tidak ragu sama sekali. Jitiansing berkata dengan serius, Kakak senior sulung, saya tahu Anda sangat berbakat dalam formasi, jadi saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memecahkan dua formasi terakhir. Aku akan membantumu memecahkan formasi. Yun Yao tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Junior Brother Tiansing, bukannya aku tidak ingin membantu, tapi aku tidak tahu bagaimana memecahkan formasi. Jika aku dengan gegabu memecahkan formasi, itu akan membawa bencana. Jitiansing memberinya tatapan menyemangati dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu cara memecahkan formasi. Aku akan melindungimu dari samping, dan kamu bisa memecahkan formasi. Ini, Yun Yao ragu-ragu dan memikirkannya. Junior Brother Tiansing, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa masih ada dua formasi lagi yang harus dipatahkan? Tapi hanya ada satu yang tersisa. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, memang ada dua formasi yang tersisa. Satu adalah formasi delapan kunci naga ekstrim, dan yang lainnya adalah formasi alam semesta sembilan kuali. Sembilan kuali alam semesta, Yun Yao mengerutkan kening, matanya dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Chuh Waisan belum pernah mendengar tentang metode pembentukan formasi di dunia sembilan kuali. Dia segera dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yun Yao menatap Jitiansing dan merenung dalam diam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa metode untuk menghancurkan formasi ini adalah teknik rahasia yang sangat berharga. Itu bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Secara umum, siapapun yang memahami teknik rahasia yang mengejutkan seperti itu tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata pun kepada orang luar. Jitiansing sebenarnya ingin mewariskan teknik rahasia semacam ini kepadanya. Tentu saja, dia memiliki kepercayaan yang tak tertandingi padanya dan menganggapnya sebagai seseorang yang bisa dia percayakan padanya. Ini menghangatkan hati Yun Yao dan membuatnya merasakan tanggung jawab yang berat di pundaknya. Dia tidak tahan melihat Jitiansing kecewa, jadi dia dengan cepat menganggup dan menyetujui masalah ini. Baiklah, Tiansing, aku bersedia membantumu. Setelah menerima jawaban afirmatifnya, Jitiansing merasa lega dan senyum muncul di wajahnya yang pucat. Kakak senior sulung, terima kasih. Setelah itu, Jitiansing duduk bersila di atas batu hitam besar dan menatap formasi Tianyuan. Dia menggunakan perasaan spiritualnya untuk mengirimkan suaranya ke Yun Yao dan mengajarinya metode untuk memecahkan formasi kunci delapan naga ekstrim. Yun Yao memang jenius nomor satu di wilayah Tianchen. Bakatnya dalam formasi juga luar biasa. Dia mengerti metode untuk mematahkan formasi yang diajarkan Jitiansing begitu dia mendengarnya. Selain itu, dia mampu menarik kesimpulan dan memahami makna mendalam dan misteri metode untuk memecahkan formasi. Hanya dalam waktu singkat, dia telah dengan kuat mengingat metode untuk menghancurkan formasi delapan kunci naga ekstrim di dalam hatinya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menggambar garis dan gerakan misterius. Dia terus-menerus mengirimkan sinar cahaya esensi sejati ke dalam formasi Tianyuan. Wajahnya serius saat dia menatap formasi Tianyuan dengan penuh perhatian. Tubuhnya memancarkan aura percaya diri dan kuat. Ketika dia menyuntikkan true essence-nya ke dalam formasi dan menggunakan metode untuk menghancurkannya, perisai cahaya dalam radius 1 km melonjak dengan cahaya putih dan berubah menjadi kabut putih yang menutupi langit. Dalam kabut putih yang menutupi radius 10 mil, beberapa hantu berbentuk naga emas muncul dan terbang mengelilingi formasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada total delapan naga emas. Masing-masing seperti manusia hidup dan panjangnya ratusan meter. Tubuh mereka sebesar gunung dan memancarkan aura yang mendominasi dan suci. Delapan naga terbang bolak-balik. Mereka tampaknya tidak terhubung satu sama lain dan tidak berkerumun bersama. Namun, ada hubungan tak terlihat di antara mereka yang membentuk lapisan pelindung tak terlihat yang melindungi seluruh formasi. Saat delapan naga suci menari di udara, formasi juga mulai beredar dengan cepat, menciptakan badai mengerikan yang menyebar ke segala arah. Pasir dan batu di tanah tertiup ke udara dan debu memenuhi langit. Yun Yao berdiri di atas angin dan menggunakan metode untuk memecahkan formasi dengan ekspresi serius. Matanya juga tegas dan sangat serius. Jitiansing duduk di sampingnya dan mengamati reaksi formasi dengan matanya yang tajam. Dia melihat semua perubahan dalam formasi. Setiap beberapa napas, dia akan mengirimkan suaranya ke Yun Yao dan melafalkan mantra. Dia mengajarinya metode untuk mematahkan formasi dengan sangat hati-hati dan memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan atau penyimpangan. Seiring waktu berlalu, kedelapan naga itu terbang semakin cepat. Badai di sekitar formasi juga menjadi semakin ganas. Setelah 16 jam penuh, delapan hantu naga dewa secara bertahap menghilang, dan badai yang mengamuk akhirnya menghilang. Pada saat ini, formasi delapan kunci naga ekstrim akhirnya dipatahkan oleh Yun Yao. Itu ditutup sementara selama lima hari. Yun Yao berhenti dan menghela nafas lega. Dia menoleh dan menatap Jitiansing. Keduanya menunjukkan senyum diam-diam seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Dia beristirahat selama empat jam. Setelah esensi sejatinya pulih, dia mulai memecahkan alam semesta sembilan kuali terakhir di bawah bimbingan Jitiansing. Formasi ini adalah yang paling dalam, indah, dan tak terduga. Itu juga yang paling sulit untuk dihancurkan. Yun Yao mendengarkan transmisi suara Jitiansing dengan penuh perhatian. Dia sepenuhnya fokus untuk memecahkan formasi. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga dan menggunakan semua kekuatan dan semangatnya. Setelah dua jam, formasi alam semesta sembilan kuali diaktifkan. Di langit dalam radius seribu meter, sembilan kuali raksasa muncul. Setiap kuali raksasa seperti gunung. Mereka memancarkan aura agung dan berat yang bisa menekan langit dan bumi. Jitiansing melihat formasi dengan ekspresi serius dan terus melafalkan mantra. Reaksi Yun Yao sangat cepat. Kekuatannya juga lebih kuat. Dia benar-benar mulai memecahkan formasi dengan sukses. Selain itu, pemahaman diam-diamnya dengan Jitiansing menjadi semakin dalam. Lambat laun, mereka membentuk semacam koneksi telepati. Setelah seharian penuh, Yun Yao juga menghabiskan esensi sejatinya. Semangatnya lemah. Pada saat ini, sembilan hantu kuali raksasa akhirnya menghilang. Formasi alam semesta sembilan kuali telah rusak. Itu ditutup sementara selama empat hari. Meskipun wajah Yun Yao sepucat kertas dan semangatnya lemah, dia sangat bersemangat dan bersemangat. Kita berhasil. Kami benar-benar menghancurkan formasi Tianyuan. 362. Jitiansing telah menunggu hari ini terlalu lama. Beberapa bulan yang lalu, sebelum dia memasuki sekte pilar langit, pemakaman surga memberitahunya bahwa dia harus mendapatkan mutiara bintang surgawi jika dia ingin menerobos belenggu bakat bawaannya. Untuk alasan ini, dia mengalami kesulitan dan bahaya dan menyelidiki dari banyak tempat. Dia akhirnya menemukan hasilnya dan menyimpulkan bahwa mutiara bintang surgawi ada di makam kuno ini. Pada akhirnya, dia tidak cukup kuat dan hanya bisa menguraikan tiga formasi. Untungnya, dia mendapat bantuan Yun Yao. Di bawah ajaran dan bimbingannya, dia mampu menguraikan dua formasi terakhir. Prosesnya benar-benar penuh dengan pasang surut dan liku-liku yang berbahaya. Ji Tian Xing melihat formasi besar surga asal yang remang-remang dan terbuka lebar. Dia tidak bisa menahan nafas secara emosional. Meskipun Yun Yao sama seperti dia, kelelahan dan lemah secara fisik, dia tahu bahwa dia harus mengerti. Tapi dia mengerti urgensi masalah ini, dan sekarang bukan waktunya untuk santai. Tian Xing, formasi penjaga makam kuno akhirnya terbuka. Ayo cepat masuk. Ji Tian Xing menganggup dan buru-buru berdiri dan berjalan berdampingan dengannya menuju makam kuno. Keduanya tiba di tepi makam kuno dan melangkah ke jalan batu hitam yang dingin. Swash! Di udara kosong, dua lampu putih misterius menyala dan langsung menghilang. Keduanya tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Mereka berjalan dengan hati-hati di jalan batu hitam kuno dan berjalan menuju tablet batu besar di ujung jalan. Pada saat ini, Chu Huaisan bergegas mendekat dan berkata dengan wajah cemas, Tian Xing, Yun Yao, tunggu sebentar. Anda telah menghabiskan terlalu banyak energi sebelumnya dan sangat lemah. Jika ada bahaya di makam kuno, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Aku akan masuk bersamamu dan melindungimu jika terjadi sesuatu. Chu Huaisan melangkah ke jalan batu hitam saat dia berbicara dan hendak mengikuti Ji Tian Xing dan Yun Yao. Namun, pada saat ini, cahaya putih misterius melintas di langit yang gelap dengan desir. Dengan ledakan teredam, Chu Huaisan dikirim terbang oleh cahaya putih misterius. Meskipun dia berada di tingkat ketujuh dari origin core stage atau lebih, dia masih terlempar oleh cahaya putih misterius dan memuntahkan setegup darah sebelum menabrak alun-alun yang berjarak seratus meter. Semua orang tercengang saat melihat ini, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi khawatir dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Penatu Wacu dikirim terbang? Bukankah formasi Gren Tianyuan telah rusak? Kenapa bisa menerbangkan orang? Baru saja, Yun Yao dan Ji Tian Xing baik-baik saja ketika mereka masuk, tetapi Penatu Wacu dikirim terbang ketika dia masuk. Ada yang aneh dengan formasi ini. Para diaken berdiskusi di antara mereka sendiri dengan bingung. Mereka bergegas ke Chu Huaisan dan membantunya berdiri dari tanah untuk memeriksa lukanya. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga berhenti dan menoleh untuk melihat Chu Huaisan. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Melihat Chu Huaisan hanya terluka ringan, mereka berdua menghela nafas lega. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia langsung menebak alasannya. Dia menjelaskan kepada Chu Huaisan dan diaken lainnya, Penatu Wacu, diaken, saya tahu apa yang terjadi. Desain formasi Grand Tianyuan ini sangat misterius. Kami tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Kami hanya dapat menutupnya sementara selama beberapa hari, tetapi kekuatan formasi masih ada. Yun Yao dan aku menghancurkan formasinya sendiri, jadi kami bisa masuk tanpa masalah. Mereka yang tidak ikut memecahkan formasi tidak bisa masuk ke dalam formasi. Mendengar penjelasannya, ekspresi semua orang berubah. Mereka mulai saling berbisik. Mustahil. Formasi Grand Tianyuan ini sangat kuat. Masih bisa mempertahankan kekuatan aslinya setelah rusak. Formasi dapat mengenali orang. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam memecahkan formasi yang bisa masuk. Mereka yang tidak berpartisipasi akan diterbangkan. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Hari ini membuka mata saya. Saya telah melihat keajaiban formasi Grand Tianyuan teratas. Saya tidak menyesal dalam hidup. Meskipun Penatua Cu dan para diaken lainnya menganggapnya tidak dapat dipercaya, mereka semua mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka tidak akan bertindak gegabuh lagi. Mereka semua menjaga pintu masuk formasi. Menyaksikan Jitiansing dan Yun Yao memasuki makam kuno, mereka berdoa dalam hati untuk mereka. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada mereka. Jitiansing dan Yun Yao menginjak jalan batu kuno selebar 5 meter dan berjalan menuju loh batu di ujungnya. Jalur batu hitam lebar ini diaspal dengan banyak batu hitam sepanjang 5 meter dan 10 kilogram. Itu memancarkan aura serius. Ada 18 anak tangga di ujung jalan batu. Keduanya berjalan menaiki tangga dan sampai di platform tinggi dengan radius 100 meter. Di tengah platform tinggi ini berdiri sebuah tablet batu hitam setinggi 1000 meter, menjulang di antara langit dan bumi. Tablet batu sebesar itu jarang terlihat di dunia. Apalagi ujung-ujung prasasti itu sangat rapi, seolah-olah telah dipotong menjadi dua oleh pedang tajam. Jitiansing dan Yun Yao tidak dapat membayangkan keterampilan seperti apa yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang membangun makam kuno untuk dapat membuat tablet batu sebesar itu di sini. Tablet batu memancarkan aura sunyi dan hikmat. Garis-garis belang-belang di permukaannya menunjukkan jejak angin dan embun beku selama ribuan tahun. Jitiansing dan Yun Yao menatap tablet batu dan melihat deretan kata-kata besar terukir di atasnya. Setiap goresan kata-kata itu sedalam tiga jari ke dalam batu. Sapuannya setajam pedang, mengungkapkan niat pedang yang tiada taranya yang sedingin dan sombong seperti pedang. Ada pepatah kuno bahwa kata-kata itu mencerminkan orangnya. Dari kata-kata yang ditulis oleh seseorang, seseorang dapat melihat sifat, temperamen, dan keluasan pikirannya. Jitiansing dapat merasakan dari kata-kata di tablet batu bahwa orang yang menuliskan kata-kata ini pastilah seorang ahli tiada taraf yang memandang rendah semua makhluk hidup, dan watak orang itu dingin, sombong, dan galak. Pada saat ini, Yun Yao mengamati sejenak dan mengenali enam kata besar di loh batu. Dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, makam Master Kenshin. Wajahnya tiba-tiba berubah, matanya penuh keraguan dan keterkejutan. Makam Kenshin. Bagaimana mungkin makam kuno di kaki gunung naga ini menjadi makam Kenshin? Jitiansing memandangnya dengan tenang dan bertanya, kakak senior sulung, Anda mengenali kata-kata di tablet ini. Anda pernah mendengar tentang Kenshin? Yun Yao menatapnya dalam-dalam, melihat ekspresinya yang tenang, terlihat jelas bahwa dia sudah mengetahui rahasia makam kuno ini. Dia samar-samar menebak sesuatu dan mengangguk, nama Kenshin diketahui oleh semua kekuatan kuno dan pembangkit tenaga listrik di benua Tianxuan. Di era seribu tahun yang lalu, Kenshin adalah yang paling luar biasa dan mempesona dari semua pembangkit tenaga listrik di dunia. Bahkan pengadilan kekaisaran negara bagian tengah seribu tahun yang lalu harus bersikap sopan kepada Kenshin. Mereka bahkan harus meminta bantuannya. Bagaimana pembangkit tenaga seperti dewa bisa dimakamkan di sini? Jitiansing mendengarkan dengan diam. Melihat bahwa dia mengenali kata-kata dari seribu tahun yang lalu dan mengetahui legenda Kenshin, dia menganalisis beberapa hal di dalam hatinya. Kakak senior sulung adalah jenius nomor satu di wilayah Tianchen, murid kepala sekte kami, tetapi tidak ada yang pernah menyebutkan keluarga atau latar belakangnya. Sepertinya dia muncul begitu saja. Aku sudah menebak sebelumnya bahwa latar belakang kakak tertua itu tidak sederhana. Sekarang sepertinya tebakan saya benar. Dia benar-benar mengetahui legenda dari seribu tahun yang lalu. Dia bahkan tahu hubungan antara Kenshin dan pengadilan kekaisaran negara bagian tengah. Kemungkinan besar dia lahir di keluarga kuno dan misterius. Tentu saja, ini hanya tebakannya. Dia belum bisa mengambil kesimpulan. 363 Yun Yao menatap karakter kecil di kiri bawah batu nisan dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia mengenali karakter kuno dan bergumam dengan suara rendah, didirikan oleh murid yang tidak berbakti, Kaisar Ye. Dari kelihatannya, batu nisan kuno ini didirikan oleh Kaisar Ye untuk tuannya, Kenshin. Seluruh makam itu mungkin juga dibangun oleh Kaisar Ye. Dia sedikit mengernyit dan merenung sejenak. Keraguan di matanya semakin dalam. Junior Broter Tianxing, makam ini agak aneh. Ada yang salah dengan itu. Ji Tianxing menatapnya dan berkata dengan tenang, tolong beritahu saya, kakak tertua. Yun Yao meliriknya dengan ekspresi aneh dan berkata dengan nada main-main, Tianxing, kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang makam ini dan Kenshin daripada aku, kan? Ekspresi Ji Tianxing sedikit berubah dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal, kakak senior sulung, saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masa lalu dan legenda dari seribu tahun yang lalu. Huff! Tianxing, kamu tidak jujur. Yun Yao memutar matanya yang indah dan menatapnya dengan sedikit amarah. Ji Tianxing tercengang saat melihat penampilan dan ekspresi genitnya. Jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa peri yang selalu dingin, menyendiri, dan dunia lain akan benar-benar bertindak seperti gadis biasa dan menunjukkan sisi intim dan alami di depannya. Tidak peduli seberapa mantap temperamennya, sulit baginya untuk tetap tenang saat ini. Lagi pula, dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa artinya ini? Ketika dia sadar kembali, Ji Tianxing mengangguk padanya dan mengungkapkan senyum malu. Dia menjelaskan, Baiklah, kakak tertua, matamu setajam obor. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya darimu. Saya akui bahwa sejak saya menemukan makam Gunung Naga, saya telah mempelajari formasi makam dan menyelidiki legenda dan perbuatan Kenshin. Aku sudah mencari relik Kenshin. Benda itu sangat penting bagiku. Ras iblis juga telah mencari hal itu selama ini. Itu sebabnya saya sangat cemas dan tidak berani membuang waktu. Mendengar kata-katanya, mata jernih Yun Yao mengungkapkan sentuhan kelembutan. Dia menatap matanya dan berkata dengan tulus, Tianxing, sejak kamu mengajariku cara memecahkan formasi, aku tahu bahwa kamu sepenuhnya mempercayaiku. Terima kasih. Tidak peduli apa, aku akan membantumu menemukan benda itu. Kamu juga salah satu orang yang paling aku percaya. Pada saat ini, mereka berdua menatap mata satu sama lain. Tatapan mereka yang lembut dan tulus bahkan mengandung sedikit emosi yang kabur. Meskipun keduanya tidak menunjukkannya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Pada saat itu, suara khawatir Chu Huaisan datang dari pintu masuk formasi. Tianxing, Yun Yao, apakah kalian baik-baik saja? Jika ada bahaya, Anda harus mundur tepat waktu. Jangan menempatkan diri Anda dalam bahaya. Ji Tianxing dan Yun Yao segera terbangun. Yun Yao dengan cepat memalingkan wajahnya dan berpura-pura terus mengamati batu nisan kuno itu. Namun, Ji Tianxing melihat sekilas daun telinganya yang imut dan berkilau, yang ditutupi lapisan merah. Dia ingin tertawa di dalam hatinya, tetapi dia menahannya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya pada Chu Huaisan di luar formasi dan menjawab, Elder Chu, jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Di pintu masuk formasi, beberapa diakon saling bertukar pandang dan saling berbisik. Pena Tuacu, kamu tidak baik. Itu benar. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang dan akan saling berpelukan dengan erat. Jika Anda berteriak seperti itu, mereka mungkin membenci Anda. Tianxing dan Yun Yao adalah pasangan yang cocok di surga. Mereka adalah anak emas dan gadis giyok dari sekte kami. Kami orang tua dapat melihat bahwa di seluruh wilayah Tianchen, hanya Tianxing yang layak untuk Yun Yao. Ini diakui oleh semua orang. Tetuacu, jangan membuat masalah. Beberapa diaken mengkritik dan mengejek Chu Huaisan. Wajah tuanya sedikit malu, dan wajahnya yang gelap memerah. Dia menoleh dan memelototi para diakon. Dia berkata dengan marah, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan? Tapi tempat apa ini? Ini adalah makam kuno berusia seribu tahun. Tianxing dan Yun Yao berdiri di atas batu nisan seseorang dan saling menggoda. Apakah ini pantas? Selain itu, makam kuno itu sangat berbahaya. Jika mereka terganggu dan sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada pemimpin sekte? Diakon tidak mengatakan apa-apa. Mereka melihat ke bawah ketanah seolah-olah sedang menghitung semut, atau memandang ke langit seolah-olah mereka sedang melihat bintang-bintang. Chu Huaisan memelototi mereka lagi. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke dalam makam kuno. Dia terus menatap Jitianxing dan Yun Yao, takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Saat ini, Jitianxing dan Yun Yao berjalan mengitari batu nisan kuno, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Keduanya berjalan menuruni platform tinggi dan terus berjalan ke kedalaman makam kuno. Di belakang batu nisan kuno ada Mao Solem melengkung. Makam ini meliputi area seluas beberapa ratus meter persegi. Itu sebesar istana. Itu terbalik di tanah dalam bentuk setengah lingkaran dan terbuat dari batu hitam besar. Keduanya berjalan di sepanjang jalan batu lebar menuju Mao Solem dan saling berbisik. Kakak senior sulung, kamu mengatakan bahwa ada yang salah dengan makam Kenshin ini. Apakah kamu punya bukti? Jitianxing telah menanyakan pemakaman surga sebelumnya. Tentu saja, dia tahu bahwa makam kuno ini bukanlah makam Kenshin yang sebenarnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Yun Yao juga mengatakan bahwa ada yang salah dengan makam kuno ini, dia penasaran dan ingin menanyakannya. Yun Yao menjelaskan dengan tenang, Kenshin adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di atas semua manusia. Dia menghilang seribu tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa dia meninggalkan benua Tian Suan dan pergi ke dunia yang lebih luas untuk mengejar puncak seni bela diri. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa dia bertemu dengan Malapetaka dan meninggal seribu tahun yang lalu. Namun, tidak peduli apa yang terjadi pada Kenshin, makamnya tidak mungkin muncul di sini. Alam bintang kuno dan wilayah Tian Chen hanyalah tempat kecil dibandingkan dengan benua Tian Suan yang luas. Jitianxing mendengarkan dengan seksama dan mengangguk. Itu benar, kakak tertua, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Momong-mongong, pernahkah kamu mendengar tentang Ren Huang Ye yang membangun makam kuno ini? Ren Huang Ye, Yun Yao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentang dia. Jitianxing sedikit mengangguk dan tidak melanjutkan masalah itu. Mari kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh legendaris dari seribu tahun yang lalu. Mari kita cari tahu dulu bagaimana cara memasuki mausolem ini. Dia dan Yun Yao berjalan ke makam kuno dan menatap mausolem hitam yang seperti istana, dengan hati-hati memeriksanya. Makam ini seperti mangkuk hitam besar yang terbalik. Tidak ada pintu atau lorong. Setiap batu hitam tertutup rapat. Tidak ada satu celah pun di antara mereka. Sekilas, seluruh mausolem adalah bagian yang lengkap. Selain batu besar yang ditembus, tidak ada pintu masuk sama sekali. Jitianxing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, ketika Ren Huang Ye membangun mausolem Kenshin ini, dia tidak meninggalkan pintu masuk atau lorong. Sepertinya kita harus memikirkan cara lain. Yun Yao mengangguk dan mengeluarkan dua jimat dari cincin spasialnya. 364. Pakar tahap asal surga yang mengendalikan kekuatan lima elemen memiliki kemampuan untuk terbang dan menggali ke dalam tanah. Mereka bisa memadatkan sayap dengan esensi sejati dan terbang di langit. Mereka bisa menggunakan earth element true essence untuk menggali ke kedalaman tanah seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Jitianxing dan Yun Yao tidak memiliki kekuatan tahap asal surga, jadi mereka tidak bisa terbang atau menggali ke dalam tanah. Namun, mereka berdua bisa menggunakan earth escape talismans dari profound grade tingkat tinggi untuk memiliki kemampuan menggali ke dalam tanah untuk waktu yang singkat. Ketika mereka berdua menuangkan esensi sejati mereka ke earth escape talisman, jimat itu segera tersulut dengan api kuning tanah dan berubah menjadi abu hitam. Us! Cahaya true essence kuning gelap segera menyelimuti Jitianxing dan Yun Yao, mengembun menjadi pesawat ulang alik tajam sepanjang 3 meter dan menyelimuti mereka berdua. Tianxing, ikuti aku. Yun Yao menggunakan akal spiritualnya untuk memperingatkan Jitianxing. Kemudian, dia memimpin dalam mengendalikan pesawat ulang alik tajam berwarna kuning tua dan menggali ke dalam tanah. Jitianxing juga dengan cepat mengendalikan pesawat ulang alik yang tajam dan mengikutinya ke kedalaman tanah. Pesawat ulang alik tajam berwarna kuning tua dipadatkan dari kekuatan earth escape talisman. Itu disebut earth escape shuttle. Earth escape shuttle mengandung energi elemen tanah yang tak terbatas. Setiap batu atau tanah yang bersentuhan dengan earth escape shuttle akan secara otomatis menyebar dan mengembang keluar. Jitianxing dan Yun Yao mengendalikan earth escape shuttle dan bergerak maju di bawah tanah seperti ikan yang berenang di air. Mereka tidak merasa sulit atau melelahkan. Setelah seratus napas waktu, mereka berdua telah menggali seratus meter di bawah tanah. Pada saat ini, Yun Yao menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi sekitar lima puluh meter di sekitar mereka. Kemudian, dia memimpin Jitianxing ke arah utara. Keduanya mengendalikan earth escape shuttle dan perlahan melewati dinding mausolem yang terbuat dari batu hitam besar. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam mausolem. Bang! Kedua earth escape shuttle menghilang pada saat bersamaan. Sosok Jitianxing dan Yun Yao muncul dan mendarat di lorong gelap gulita tanpa cahaya. Perasaan spiritual Jitianxing hanya bisa mencakup radius 10 meter. Kekuatan Yun Yao lebih tinggi, jadi perasaan spiritualnya juga lebih kuat. Dia bisa menyelidiki radius 50 meter. Keduanya dengan cepat melihat bahwa terowongan hitam pekat di bawah kaki mereka adalah salah satu terowongan di mausolem. Lorong itu tingginya lebih dari 3 meter dan lebar 2 meter. Tanah dan dindingnya terbuat dari batu-batu hitam, dan udaranya pengap dan kering. Tiansing, udara di dalam makam tidak bersirkulasi selama ribuan tahun. Ini sangat berbahaya bagi tubuh. Hati-hati. Yun Yao menahan nafas dan memberitahu Jitianxing melalui perasaan sucinya. Jitianxing menanggapi dan mengikuti di belakangnya, mengikuti jalan menuju kedalaman kegelapan. Lorong itu panjangnya 100 meter. Keduanya berjalan lebih dari 100 langkah sebelum mencapai ujung lorong. Untungnya, tidak ada jebakan atau senjata tersembunyi di lorong itu, jadi mereka berdua tidak menghadapi bahaya. Jitianxing berpikir dalam hati, makam ini dilindungi oleh formasi besar Tianyuan, jadi sangat aman. Tidak perlu memasang jebakan atau senjata tersembunyi di mausolem. Lagi pula, bagaimana seseorang yang dapat menghancurkan formasi besar Tianyuan dapat dihentikan oleh beberapa senjata tersembunyi. Yun Yao berjalan di depan dan menggunakan perasaan sucinya untuk menutupi area seluas 50 meter di sekitar mereka. Dia fokus menyelidiki situasinya. Ada dua garpu di ujung lorong. Dia berdiri di persimpangan dan merenung sejenak. Kemudian, dia memimpin Jitianxing ke lorong yang benar. Keduanya terus bergerak maju di sepanjang lorong hitam. Tidak lama kemudian, mereka menemui perempatan lagi dan beberapa pertigaan jalan. Bagian dalam mausolem dipenuhi dengan lorong-lorong yang saling silang. Itu sama rumit dan sulitnya dibedakan dengan labirin. Meskipun tidak ada jebakan atau senjata tersembunyi di lorong, mausolem yang dibentuk oleh lorong itu seperti labirin. Itu membuat orang pusing dan tidak bisa membedakan utara dari selatan. Jitianxing dan Yun Yao bola balik melewati lorong. Setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu, mereka akan berhenti dan menganalisis sebentar. Lorong-lorong ini mengandung efek formasi ilusi. Mereka membentuk mausolem yang sangat rumit. Mengandalkan pencapaiannya yang tak terduga di Arai Dao, Jitianxing menganalisisnya beberapa kali dan secara bertahap menemukan cara untuk memecahkannya. Sekitar dua jam kemudian, dia berhasil menemukan satu-satunya lorong yang benar di antara ratusan lorong. Dia memimpin Yun Yao ke aula yang gelap dan kosong. Ini adalah aula dengan radius 100 meter. Itu gelap gulita tanpa cahaya. Udara pengap dan sunyi senyap. Lantai aula berbentuk persegi dan di asfal dengan lempengan hitam. Empat patung binatang aneh berdiri di empat sudut aula. Setiap patung binatang aneh tingginya 10 meter. Ukirannya seperti hidup dan ganas, mengungkapkan aura yang agung. Binatang ilahi penjaga makam hijau di sudut timur tampak seperti rusaroh dengan tanduk. Namun, wajah dan mulutnya seperti harimau ganas. Binatang suci penjaga makam di sudut barat berwarna emas gelap. Itu memiliki tubuh singa tetapi kepala manusia. Binatang penjaga makam di sudut utara dan selatan tembok adalah naga banjir berkepala tiga, dan yang lainnya adalah burung raksasa mirip kelelawar dengan sayap. Jitianxing dapat melihat bahwa keempat patung binatang aneh ini terkait dengan mitos kuno. Mereka adalah binatang dewa penjaga makam legendaris. Mereka bisa melindungi keamanan mausolem, mengatur keberuntungan angin dan air, dan melindungi pemilik makam di kehidupan selanjutnya. Kubah Aula itu bulat, seperti piringan hitam besar. Jitianxing melihat tata letak Aula itu bundar di atas dan bundar di bawah. Dia segera menyimpulkan bahwa ini harus menjadi ruang makam utama. Bagaimanapun, tata letak semacam ini sejalan dengan pemahaman orang-orang kuno tentang langit dan bumi. Jitianxing mengalihkan pandangannya dari kubah dan menundukkan kepalanya untuk melihat ke tengah Aula. Perasaan spiritualnya berjarak kurang dari 10 meter. Dia mengeluarkan batu bulan seukuran telur dari cincin interspatialnya untuk menerangi kegelapan di depan. Dengan cahaya redup dari batu bulan, dia langsung melihat sebuah patung batu besar berdiri di tengah Aula. Meski cahaya redup, dia hanya bisa melihat garis besar patung secara samar. Namun, dia masih menangkap sekilas itu. Itu adalah patung manusia. Itu sangat megah dan hikmat. Kakak senior sulung, ayo pergi dan lihat. Hati-hati. Jitianxing memegang batu bulan di tangannya dan berjalan menuju patung besar itu bersama Yunyao. Keduanya menahan napas dan berjalan diam-diam ke bagian bawah patung. Mereka melihatnya dari dekat. Mereka melihat patung batu besar setinggi 10 meter ini diukir dengan seorang pemuda yang tinggi, tampan, dan berwibawa. Patung itu diukir dengan cermat dan seperti aslinya. Fitur wajah dan ekspresi pria itu terlihat jelas. Pemuda itu mengenakan jubah putih dan jubah perang emas yang terseret di tanah. Wajahnya tampan dan tinggi. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Auranya luar biasa. Dia berdiri dengan bangga di atas awan dan menatap semua makhluk hidup dengan mata dingin. Tubuhnya memancarkan aura sengit dan mendominasi. Telunjuk dan jari tengah tangannya saling mengatup dan dia membuat gerakan pedang misterius. Tangan kirinya menunjuk ke langit dan tangan kanannya menunjuk ke tanah. Dia seperti dewa yang turun dari surga ke-9. Meskipun dia tidak membawa pedang, dia membuat gerakan pedang dengan kedua tangan dan memancarkan niat pedang yang menakutkan yang menutupi langit dan merobek langit. Seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya dan berubah menjadi senjata ilahi untuk dia gunakan. Jitiansing dan Yunyao menatap patung itu dan sangat merasakan niat pedang yang menakutkan. Mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka dan ketakutan serta kekaguman yang kuat muncul di hati mereka. 365 Patung besar itu telah berdiri di aula gelap selama ribuan tahun. Meskipun permukaan patung ditutupi lapisan debu tebal dan terlihat sangat gelap, itu masih tidak bisa menyembunyikan niat pedang melonjak dan aura mendominasi pria berjubah putih itu. Jitiansing menatap patung itu dan mengamatinya sejenak. Kemudian, dia berkata kepada Yunyao secara telepati, kakak senior sulung, jika saya tidak salah, ini seharusnya patung Kenshin. Yunyao menganggup dan berkata dengan sedikit emosi, itu hanya sebuah patung, tetapi ia memiliki sikap yang tak tertandingi dan aura yang mendominasi. Orang ini seharusnya adalah Kenshin tanpa keraguan. Aku ingin tahu tingkat seni bela diri apa yang dicapai Kenshin di masa jayanya. Jalur seni bela diri itu panjang dan tak ada habisnya. Dunia macam apa yang berada di atas asal usul surga. Suaranya penuh kerinduan dan daya tarik. Dia penuh dengan fantasi dan merindukan puncak seni bela diri. Bagaimanapun, dia bukan hanya peri yang dingin, tetapi juga wanita yang bangga yang bertekad untuk mengejar puncak seni bela diri. Ji Tianxing memiliki pemikiran yang sama. Dia memiliki banyak pemikiran liar tentang level di atas Heaven's Origin. Keduanya terdiam sejenak. Kemudian, Yunyao berkata dengan nada serius, Tianxing, kami dengan gegabu masuk ke Mausolem Kenshin. Ini sedikit tidak sopan. Kami telah menyinggung senior Kenshin. Ji Tianxing menganggup dan berkata dengan tenang, Kenshin adalah orang bijak ras kita dan pemilik Mausolem. Mari kita beri hormat. Karena itu, keduanya membungku ke arah patung Dewa Pedang dan membungku untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Saat mereka berdua membungku, patung Dewa Pedang yang awalnya sederhana dan tanpa hiasan tiba-tiba mulai bergetar. Saat patung Dewa Pedang berguncang semakin keras, debu yang menutupi patung semuanya berjatuhan, menyebabkan asap dan debu berputar di aula. Batu di permukaan patung itu retak dan potongan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kaca, kaca. Dengan suara pecah yang tajam, seluruh patung Kenshin dengan cepat hancur menjadi tumpukan puing. Ji Tianxing dan Yunyao sama-sama terkejut. Mereka segera mundur sejauh 20 meter dan melihat patung yang runtuh itu dengan bingung. Guncangan dan keruntuhan patung Kenshin menyebabkan keributan besar, mengguncang seluruh aula. Untuk sesaat, suara gemuruh yang teradam bergema di aula yang luas, seolah-olah seluruh aula akan runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak menyentuh patung Kenshin, kami juga tidak memicu jebakan apapun. Bagaimana patung Kenshin tiba-tiba runtuh? Tianxing, lihat bahu patung itu. Yunyao tiba-tiba melihat cahaya kemasan yang menyelaukan bersinar dari bahu patung Kenshin yang runtuh. Ji Tianxing mendongak dan melihat cahaya kemasan yang lebih menyelaukan setelah pahatan batu di bahu patung itu hancur. Ola yang awalnya gelap gulita segera diterangi oleh cahaya kemasan yang menyelaukan, memantulkan asap dan debu yang memenuhi udara, beterbangan di udara seperti kepingan salju bulu angsa. Ji Tianxing terkejut. Dia menatap cahaya kemasan yang semakin menyelaukan dan perlahan-lahan melihat penampakan cahaya kemasan itu. Kakak senior sulung, cahaya kemasan itu sepertinya adalah jubah. Yun Yao juga menatap cahaya kemasan sejenak. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di matanya. Mungkinkah itu jubah perang yang dikenakan Kenshin? Saat bebatuan di patung itu terus runtuh dan jatuh, cahaya kemasan menjadi semakin menyelaukan. Setelah seratus napas, seluruh patung runtuh dan berubah menjadi puing-puing dan debu. Pada saat ini, cahaya kemasan yang menyelaukan akhirnya mulai memudar dan perlahan meredup. Us! Jubah perang emas gelap sepanjang 2 meter muncul di atas puing-puing dan melayang di udara. Penampilan jubah perang itu sangat halus. Tidak hanya ada pola dua naga suci yang membubung di awan, tapi juga ada pola lingkaran bintang perak. Sepasang tanduk emas gelap menonjol dari bahu jubah perang. Simpul jubah perang juga merupakan rantai bintang perak. Meskipun jubah perang telah disegel di dalam patung selama ribuan tahun, itu masih terlihat baru dan selengkap sebelumnya. Jubah perang melayang di udara, berkedip dengan cahaya kemasan kabur dan memancarkan aura agung dan mendominasi. Itu seperti bendera perintah yang memerintahkan dunia. Ji Tian Xing dan Yun Yao menatap jubah perang dan berdiskusi secara diam-diam melalui transmisi suara. Aku tidak menyangka patung Kenshin benar-benar menyembunyikan jubah perang. Tampaknya jubah perang itu akan lepas dari segel dan menyebabkan patung Kenshin runtuh. Mungkinkah jubah perang emas ini peninggalan Kenshin? Berapa tingkat harta karun ini? Aneh sekali. Kami tidak melakukan apa-apa. Mengapa jubah perang ini muncul dengan sendirinya? Saat mereka berdua berdiskusi dengan bingung, jubah perang emas berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan terbang dengan desir. Aliran cahaya kemasan itu seperti light sabar, langsung menuju Ji Tian Xing. Itu secepat kilat. Sebelum aliran cahaya tiba di depannya, dia sudah bisa merasakan niat dan energi pedang yang sangat tajam. Dia secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Ekspresi Yun Yao juga berubah. Dia buru-buru menariknya ke sudut dinding. Tian Xing, minggir. Namun, aliran cahaya kemasan itu terlalu cepat. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama sekali tidak bisa menghindarinya dengan kekuatan mereka. Saat Ji Tian Xing berbalik dan berlari, aliran cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya dengan kekuatan yang tak terbendung. Uus! Ji Tian Xing diselimuti oleh aliran cahaya kemasan. Tubuhnya langsung menegang dan membeku di tempat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yun Yao sangat khawatir dan cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat dia mengulurkan tangan untuk menarik Ji Tian Xing, dia terlempar beberapa langkah oleh aliran cahaya kemasan. Tubuhnya mati rasa dan kaku, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Untungnya, aliran cahaya kemasan yang menyelimuti Ji Tian Xing dengan cepat menghilang. Dengan swash, aliran cahaya kemasan langsung menghilang ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia muncul di tempat, tanpa cedera. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Dia sadar dan buru-buru memeriksa kondisi tubuhnya. Dia menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Bahkan peredaran esensi sejatinya tidak terhalang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu aneh. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bergumam. Dia buru-buru menatap Yun Yao. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Yun Yao menatapnya. Matanya melonjak dengan kemegahan. Dia tertegun sejenak sebelum sadar. Saudara muda Tian Xing. Kamu, jubah perang Kenshin benar-benar mengenalimu sebagai tuannya. Mata Yun Yao penuh kegembiraan. Wajah cantiknya mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan yang kuat. Melihat reaksinya, ekspresi Ji Tian Xing juga berubah. Dia buru-buru menoleh untuk melihat bahunya. Benar saja, jubah perang Kenshin ada padanya. Sangat pas dengan tubuhnya. Dia mengenakan jubah pertempuran Kenshin. Ada tanduk emas gelap di masing-masing bahunya. Rantai bintang perak diikat menjadi simpul mati di lehernya. Saat dia berbalik dan memutar tubuhnya, jubah perang emas gelap yang lebar itu berayun lembut. Itu berkedip dengan cahaya keemasan redup dan melepaskan aura agung. 366 Ji Tian Xing mengenakan Kenshin Battle Robe dan tidak bisa melihat penampilannya sendiri. Meskipun dia terkejut, dia tidak merasa banyak. Tapi Yun Yao melihatnya dengan jelas. Matanya yang indah menatapnya, dan hatinya melonjak. Di matanya, penampilan Ji Tian Xing saat ini setidaknya 70% mirip dengan Kenshin. Satu-satunya perbedaan antara dia dan Kenshin adalah bahwa dia tidak memiliki aura arogansi dan dominasi Kenshin. Tapi Yun Yao percaya bahwa ini hanya sementara. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ji Tian Xing juga tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, dia juga akan memiliki sikap dan bantalan pembangkit tenaga listrik. Ji Tian Xing berjalan beberapa langkah dan menggoyangkan Kenshin Battle Robe di tubuhnya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak bisa mengenali material dan metode pembuatan Battle Robe, dia juga tidak bisa mengatakan berapa tingkat harta karun itu. Jubah pertempuran ini sangat berat dan kuat, tetapi seringan bulu saat dia memakainya. Melihat bahwa Yun Yao masih menatapnya seolah-olah dia sedang melihat karya seni yang sempurna, dia berjalan ke arah Yun Yao dan bertanya dengan lembut, kakak senior sulung, apa yang kamu lihat? Yun Yao mengulurkan tangannya yang ramping dan meluruskan kerahnya. Senyum lembut muncul di matanya saat dia bercanda, Tian Xing, kamu terlihat seperti Kenshin saat mengenakan Battle Robe ini. Tidak heran Battle Robe muncul dan mengenalimu sebagai tuannya. Saya khawatir Anda memiliki hubungan yang dalam dengan Kenshin. Jitian Xing menyentuh dagunya dan tersenyum malu. Kakak senior sulung, jangan bercanda denganku. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Kenshin? Aku mungkin cukup beruntung untuk dikenali oleh Battle Robe ini. Lagipula, Battle Robe ini untuk pria. Di antara kita berdua, hanya aku yang cocok untuk itu. Yun Yao menganggup dan melanjutkan, Jubah perang itu telah mengenalimu sebagai tuannya. Tidak peduli harta macam apa yang tak tertandingi itu, kau bisa mengendalikannya sekarang. Hanya saja kau tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jubah pertempuran ini ditinggalkan oleh Kenshin. Pasti memiliki efek yang luar biasa. Kamu bisa mencobanya. Jubah perang menyatu ke dalam tubuh Jitian Xing dan menyatu dengan jiwanya. Dengan pikiran, dia menyingkirkan jubah perangnya. Dengan pemikiran lain, jubah perang muncul di tubuhnya dari udara tipis. Dia kemudian mengaktifkan esensi sejatinya dan menuangkannya ke dalam jubah perangnya. Jubah perang segera menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, berkibar tertiup angin. Menabrak. Saat jubah perangnya berkibar, kakinya berangsur-angsur meninggalkan tanah, dan dia benar-benar terbang ke udara. Ketika dia mencoba meningkatkan kekuatan esensi sejatinya dan mengendalikan ritme jubah perangnya, dia sebenarnya bisa terbang ke depan di udara. Melihat pemandangan ini, Yun Yao sama sekali tidak terkejut. Dia bergumam dengan nada puas, sungguh menakjubkan. Ini seharusnya menjadi salah satu efek dari jubah perang Kenshin. Jitiansing berputar dua kali di udara sebelum dia menekan kegembiraannya dan mendarat di samping Yun Yao. Besar. Jubah perang Kenshin juga bisa membawaku terbang. Akan jauh lebih nyaman bagi saya untuk bepergian di masa depan. Ini mengingatkannya pada jepit rambut Yun Yao. Itu bisa berubah menjadi sepasang sayap angin dan api untuk membawa orang terbang. Efeknya sangat misterius. Yun Yao mengingatkannya beberapa kali dan memintanya untuk mencoba efek lain dari jubah perang. Jitiansing menuangkan esensi sejatinya ke jubah perang lagi. Dengan jentikan ringan, jubah perang menebas beberapa bilah cahaya kemasan. Bang, bang, bang. Dengan suara teredam, beberapa parit besar tercipta di tanah berbatu, dan tanah serta batu berceceran di mana-mana. Dia senang sekaligus puas bahwa serangan biasa seperti itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia mempelajarinya sebentar, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menemukan lebih banyak efek. Dia hanya bisa menyerah. Momo ngomong, kakak senior, aku baru saja melihat kolam di belakang patung. Yun Yao segera mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, kolam, ketika kami baru saja masuk, saya menggunakan sen spiritual saya untuk menyelidiki. Tidak ada kolam renang. Ayo pergi dan lihat, kata Jitiansing sambil membawa Yun Yao ke kedalaman aulah utama. Mereka berdua baru saja berjalan seratus langkah ketika mereka melihat kolam hitam persegi di tanah datar. Kolam itu dipenuhi air berwarna hijau muda. Itu tidak bergerak dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Di tengah kolam, ada daun teratai besar berwarna putih ke abu-abuan mengambang. Ada kuncup teratai seukuran mangkuk di atas daun teratai. Kuncup teratai itu meringkuk erat. Itu juga putih ke abu-abuan dan samar-samar memancarkan aura misterius. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di tepi kolam dan melihatnya dengan tajam. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, aneh. Saya tidak menemukan kolam di sini sebelumnya. Apakah itu muncul setelah patung Kenshin runtuh? Jitiansing melihat keempat sisi kolam. Ada jejak lempengan batu yang bergerak dan bergesekan satu sama lain. Dia menganggup dan berkata, kolam itu pasti terbuka setelah patung itu runtuh dan memicu suatu mekanisme. Kakak senior, lihat daun teratai dan kuncup bunga di kolam. Tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Yun Yao menatap daun teratai dan kuncup bunga sejenak dan menganggup. Sungguh aneh. Daun teratai dan kuncup bunganya seperti dipahat dari batu. Tidak ada akar di bawahnya, tapi bisa mengapung di atas air. Aku khawatir ada yang aneh dengan air jernih di kolam ini. Jitiansing berjalan ke sisi kolam dan melepaskan sens spiritualnya untuk menjelajahi kolam. Namun, dia menemukan bahwa air kolam dapat menghalangi indra spiritual dan dia tidak dapat melihat situasi di kolam sama sekali. Dia hendak mengamati daun teratai di kolam dari dekat ketika cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kolam. Cahaya keemasan muncul di kedalaman kolam dan menghilang dalam sekejap. Cahaya keemasan dibiaskan oleh air kolam, tetapi ratusan cahaya keemasan muncul. Itu sangat mempesona. Tiba-tiba, suara gemuruh teredam datang dari dasar kolam. Seluruh kolam sedikit bergetar. Dengan pengalaman mereka sebelumnya, Jitiansing dan Yun Yao segera menebak sesuatu dan mundur dari kolam. Benar saja, pusaran air tiba-tiba muncul di kolam yang awalnya tidak bergerak. Air kolam berwarna biru mudah tertelan dan tersapu oleh pusaran air. Ketinggian air turun dengan cepat. Hanya dalam sepuluh napas, lebih dari separuh air kolam tertelan, dan dasarnya akan segera terlihat. Anehnya, daun teratai putih ke abu-abuan dan kuncup bunga itu masih melayang di udara dan tidak bergerak sama sekali. Jitiansing dan Yun Yao menatap daun teratai dan kuncup bunga. Mereka merasa semakin aneh. Segera, seratus napas berlalu. Air kolam benar-benar tertelan. Kolam itu menjadi lubang yang gelap dan dalam. Tidak ada lagi suara yang keluar. Namun, daun dan kuncup teratai yang mengambang di udara mulai bergetar sedikit dan mengeluarkan suara retakan. Daun teratai besar dengan radius 2 meter patah. Itu runtuh menjadi batu pecah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Kuncup bunga juga retak, dan pecahan batu putih ke abu-abuan yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Ketika semua pecahan batu di permukaan kuncup bunga tersebar, kuncup bunga emas seukuran kepalan tangan muncul di depan mereka berdua. Itu menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat cahaya keemasan semakin menyilaukan, kuncup bunga emas juga mekar. Lebih dari 10 kelopak emas terbentang dengan anggun. Jitiansing dan Yun Yao penuh dengan harapan. Mereka menatap bunga teratai emas yang mekar penuh. Ketika bunga teratai emas benar-benar mekar, mereka berdua melihat manik perak seukuran ibu jari tergeletak di benang sari. Ketika mutiara perak misterius muncul, Jitiansing menatapnya, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia tidak tahu mengapa, tapi jantungnya benar-benar melewatkan beberapa detakan. Darah di tubuhnya mengalir lebih cepat, dan keinginan kuat melonjak dari lubuk jiwanya. Sepertinya ada suara di lubuk hatinya yang mendesaknya untuk mendekati mutiara perak misterius itu. Berdengung, berdengung. Teratai emas yang mekar dengan lembut mengepakkan kelopaknya dan perlahan melayang di depan Jitiansing. Mutiara perak misterius di benang sari melepaskan cahaya bintang yang cemerlang dan samar-samar memancarkan aura agung yang tak terlihat. Dia melihat mutiara perak dari dekat dan menemukan bahwa itu sangat jernih. Dia samar-samar bisa melihat setetes air emas di dalam mutiara. Meskipun tetesan cairan emas itu berbentuk tetesan air, itu padat dan stabil seperti kristal. Jitiansing dapat dengan jelas merasakan bahwa tetesan air kemasan memancarkan aura agung yang memanggil jiwanya. Dia langsung tercerahkan, dan enam kata muncul di benaknya. Mutiara astral surgawi, darah kensin. Pada saat itu, darah di tubuhnya mengalir. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Mutiara astral surgawi, itu pasti mutiara astral surgawi. Aku sudah menunggu terlalu lama. Akhirnya aku menemukanmu. Jitiansing bergumam dengan suara rendah dan serak. Seluruh tubuh dan pikirannya terfokus pada mutiara perak misterius, dan dia benar-benar melupakan hal lainnya. Yun Yao juga kembali sadar. Dia bisa merasakan aura destruktif di dalam mutiara perak misterius dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia melihat ekspresi abnormal ji Tiansing dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan dan segera menebak alasannya. Tampaknya mutiara misterius ini adalah peninggalan kensin yang dicari Tiansing. Itu sesuatu yang sangat penting baginya. Jubah pertempuran kensin berinisiatif untuk mengenalinya sebagai tuannya, dan relik kensin juga berinisiatif untuk muncul. Tiansing, oh Tiansing, apa hubunganmu dengan kensin? Aku semakin dekat denganmu, tetapi mengapa kamu menjadi semakin misterius? Mengapa aku tidak bisa melihat melalui dirimu? Yun Yao menatap Ji Tiansing dengan mata yang dalam. Dia berdiri diam di samping, tidak bersuara agar tidak mengganggunya. Pada saat ini, Ji Tiansing perlahan mengulurkan tangannya dan mengangkat mutiara astral surgawi dari benang sari teratai emas. Dengan suara mendesis lembut, teratai emas yang mekar sempurna langsung runtuh menjadi jutaan titik cahaya kemasan, berhamburan dan menghilang. Manik bintang surgawi di telapak tangan Ji Tiansing juga tampak hidup. Itu mengikuti ritme napasnya dan mekar dengan cahaya bintang yang terang. Pikiran dan kesadarannya tenggelam dalam Heavenly Starbed, memasuki keadaan yang sangat misterius. Dia sepertinya tertidur lelap, wajahnya tenang saat dia memejamkan mata dan duduk bersila di tanah. The Heavenly Starbed juga perlahan terbang menuju dahinya dan masuk melalui glabelanya. Detik berikutnya, manik perak itu pecah dan berubah menjadi jutaan bintik cahaya perak. Mereka menyebar di tubuhnya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya bersama dengan darahnya. Swoosh! Kekuatan besar bintang-bintang segera menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyatu menjadi setiap tetes darah, setiap inci dari garis meridiannya, kulit, daging, dan tulangnya. Tubuhnya juga ditutupi lapisan cahaya bintang perak. Sosoknya menjadi kabur dan ilusi. Mutiara perak hancur, dan tetesan darah emas Kenshin juga kehilangan kendali dan mengalir ke dalam hatinya. Setiap kali jantungnya berdetak, darah Kenshin akan melepaskan jejak samar kekuatan garis keturunan emas dan bergabung ke dalam darahnya. Tubuh Jitiansing tiba-tiba bersinar dengan warna emas yang menyelaukan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan mendominasi. Kekuatan tak berujung dari bintang-bintang dengan cepat memperkuat tubuh fisiknya. Otot dan tulangnya berputar dan menggeliat perlahan. Mereka disempurnakan oleh kekuatan bintang-bintang sampai bersinar dengan cahaya perak. Setiap kali kulit, otot, dan tulangnya menggeliat, fisiknya akan berubah dan menguat dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, darah Kenshin di hatinya juga secara bertahap melepaskan kekuatan garis keturunan emasnya dan secara bertahap menyempurnakan garis keturunannya. Semua ini disebabkan oleh perubahan pada tubuh Jitiansing. Dia duduk di tanah tanpa bergerak dan mempertahankan postur kultifasinya. Dia stabil seperti batu. Bahkan jika tubuhnya berputar dan semua tulang dan ototnya direkonstruksi, dia tidak bisa merasakan sakit atau siksaan. Itu karena jiwa dan tubuhnya telah dipisahkan oleh mutiara astral surgawi dan darah Kenshin. Jiwanya tertidur lelap dan mengalami mimpi yang tampak nyata dan ilusi. Yun Yao berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan ekspresif fokus dan perhatian. Dalam empat jam pertama, dia masih sangat khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Jitiansing. Lagi pula, cahaya kemasan dan perak serta perubahan yang dibawa oleh mutiara misterius yang terbang ke tubuh Jitiansing terlalu mengejutkan. Tetapi setelah empat jam, dia melihat ekspresi Jitiansing damai dan napasnya sangat stabil. Tidak ada kelainan. Dia akhirnya lega dan duduk lima langkah darinya, diam-diam menjaganya. Yun Yao dapat melihat bahwa tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa. Fisik dan kekuatannya juga meningkat pesat. Dia berpikir dalam hati, Jitiansing telah bergabung dengan Relik Kenshin. Dia pasti akan menerima manfaat besar. Bakat dan potensi bela dirinya kemungkinan besar akan melampaui milikku di masa depan. Saya berharap kekuatannya akan meningkat pesat setelah kultivasi ini. Dia menduga bahwa Jitiansing kemungkinan besar akan mencapai surga dalam satu langkah setelah bergabung dengan Relik Kenshin dan memiliki bakat yang menantang surga. Tapi dia tidak merasa cemburu sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bersyukur dan bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin melihat dia tumbuh dengan cepat dan menjadi ahli seni bela diri secepat mungkin. Waktu berlalu tanpa suara dia olah yang luas dan gelap. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Jitiansing telah menyempurnakan sepersepuluh dari kekuatan bintang di tubuhnya. Dia juga menyerap sekitar sepersepuluh dari darah Kenshin. Embryo pedangnya, sembilan urat pedang, dan tujuh puluh dua lubang juga diam-diam mengubah posisinya di bawah transformasi darah Kenshin, membentuk istana pedang di tubuhnya. Darah Kenshin telah membantunya menyelesaikan kultivasi tingkat kelima dari Swat Harpat, memungkinkannya untuk secara alami menerobos alam mistik komprehending dan mencapai alam inti primal. Sejak saat ini, dia telah menembus belenggu bakat dan melangkah ke dunia seni bela diri yang benar-benar baru. Untuk ahli ranah primal core lainnya, esensi vital yang tersimpan di dantian mereka akan memadat menjadi ramuan padat. Embryo pedang Jitiansing sudah lama menjadi padat. Setelah mencapai ranah primal core, itu tidak banyak berubah. Selanjutnya, setelah mencapai alam inti primal, dia akan mengolah tingkat ke-6 dari jalan jantung pedang dan membuka 18 pembuluh darah pedang di tubuhnya. Seorang praktisi seni bela diri kuno manusia normal hanya memiliki sembilan meridian. Tidak mungkin bagi mereka untuk membuka sembilan meridian baru. Namun, kekuatan bintang-bintang di tubuh Jitiansing terus-menerus membantunya mengubah struktur tubuhnya dan mengatur ulang meridian dan aperturnya. Seiring waktu berlalu, meridian baru muncul di tubuhnya. Ke-10, ke-11, ke-12. Waktu mengalir tanpa henti di aula audiensi yang gelap dan sunyi. Jitiansing selalu diselimuti oleh cahaya bintang perak, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan redup yang memancarkan aura misterius dan agung. Matanya tertutup rapat saat dia tidur, membiarkan energi bintang mengubah tubuh kedagingannya dan membantunya membuka dan meredam fena pedangnya. Setetes darah emas Kenshin itu perlahan menghilang dan bergabung ke dalam garis keturunan Jitiansing. Tiga hari berlalu dengan cepat. Jitiansing akhirnya benar-benar menyatu dengan setetes darah Kenshin itu, dan darah yang mengalir di tubuhnya menyelesaikan transformasinya dan berhasil menyatu dengan garis keturunan Kenshin. Energi bintang juga habis, memperkuat tubuh kedagingannya hingga batasnya. Setelah tubuhnya direkonstruksi, menjadi berbeda dari manusia biasa. Tidak hanya pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya yang sangat kuat, kecocokannya dengan energi roh langit dan bumi telah mencapai tingkat yang hampir sempurna. Kecepatannya menyerap energi roh langit dan bumi setidaknya lima kali lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang dia bermeditasi dan berkultivasi selama sehari, energi asal sejati yang diakumpulkan sebanding dengan akumulasi lima hari di masa lalu. Dan perubahan terbesar dalam tubuhnya adalah dia membuka tiga meridian baru, dan mereka ditempa menjadi fena pedang oleh energi bintang. Orang biasa hanya memiliki sembilan meridian, tetapi Jitiansing memiliki dua belas meridian. Hal ini tidak hanya menyebabkan asal sejatinya menjadi lebih agung dan kekuatannya menjadi lebih hebat, itu juga memungkinkannya untuk menembus belenggu tubuh manusia, dan bakat alami serta bakat alaminya melampaui batas ras manusia. Tentu saja, dalam tiga hari ini, kekuatan dan kultivasinya meningkat pesat, dan itu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini, kekuatannya telah mencapai level ketiga dari Origin Core Stage. Setelah menyatu dengan Heavenly Starbed, dia tidak hanya melampaui level kelima Sword Heart Dao, dia bahkan melampaui level pertama dan kedua dari Origin Core Stage dan langsung melompat ke level ketiga dari Origin Core Stage. Kecepatan pertumbuhan yang mengejutkan bahkan menyebabkan dia merasa tidak percaya. Pakar Origin Core Stage biasa akan membutuhkan tiga hingga lima tahun untuk naik level. Padahal dia hanya menggunakan tiga hari untuk naik dari tingkat ke sembilan tahap pemahaman mendalam ke tingkat ketiga tahap inti asal. Kecepatan kemajuan yang mengejutkan seperti itu bisa disebut menantang surga. Manik-manik bintang surgawi memberinya keuntungan besar, tidak hanya merekonstruksi tubuh kedagingannya dan menyatu dengan garis keturunan Kenshin, itu juga menyelamatkannya dari sepuluh tahun kultivasi pahit. Akhirnya, cahaya bintang perak di tubuh Jitiansing menghilang, dan cahaya kemasan di kulitnya juga menghilang. Dia telah menyempurnakan Heavenly Starbed dan menyatu dengan garis keturunan Kenshin. Namun, masih ada sejumlah besar kekuatan bintang yang tersembunyi di anggota tubuh dan tulangnya, memperkuat tubuhnya secara halus. Untuk waktu yang lama, garis keturunan Kenshin akan terus memperkuat garis keturunannya dan semakin meningkatkan bakatnya. Jitiansing meninggalkan alam mimpi dan secara bertahap terbangun. Dia membuka matanya. Sua. Pada saat itu, matanya yang dalam dan luas seperti bintang memancarkan cahaya terang yang ganas, dan dia memancarkan aura percaya diri dan sombong. Bentuk tubuh dan penampilannya telah mengalami beberapa perubahan halus. Sekarang, sosoknya menjadi lebih tinggi dan lebih gagah. Ototnya halus, dan proporsi tubuhnya sempurna. Bahkan wajahnya lebih tampan dari sebelumnya, dan dia memiliki kepercayaan diri dan kesombongan seorang ahli jenius. Tidak jauh darinya, Yun Yao diam-diam menjaganya selama tiga hari. Melihatnya bangun, Yun Yao benar-benar lega. Matanya menatap wajahnya, dengan hati-hati mengukurnya. Yun Yao dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya, dan dia dapat melihat bahwa kekuatannya memang meningkat pesat, dan dia benar-benar telah mencapai tingkat ketiga dari tahap inti asal. Tidak hanya itu, sosok dan penampilannya menjadi lebih sempurna dan luar biasa, dan temperamennya menjadi lebih tegas, percaya diri, dan sombong. Dia hanya melihat aura yang unik pada beberapa ahli. Saat Jitian Singh terbangun dari mimpinya dan membuka matanya, ekspresi Jitian Singh berubah. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas, di antara bintang-bintang yang padat, ada bintang kecil dan lemah yang tiba-tiba mekar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Bintang yang awalnya sunyi dan redup tiba-tiba menjadi sama mempesonanya dengan tujuh bintang biduk surgawi, dan itu sebenarnya mampu bersaing dengan bulan yang cerah. Di puncak gunung di Sekte Tianjian, Pendeta Daois berjanggut putih dan berambut putih berdiri di puncak istana, memegang kocokan ekor kuda perak di tangannya saat dia dengan tenang menatap langit malam. Matanya bersinar terang saat dia mengamati bintang-bintang di langit secara mendalam, dan dia diam-diam menyimpulkan beberapa petunjuk di benaknya. Pada saat ini, dia melihat bahwa di kedalaman langit berbintang yang cerah, ada bintang yang lemah dan redup yang tiba-tiba menyala dengan cahaya bintang yang menyilaukan, dan itu benar-benar menaungi cahaya ketujuh bintang biduk surgawi. Dia langsung dipenuhi dengan keterkejutan, dan ekspresinya berubah drastis saat matanya melebar. Dia menatap bintang yang mempesona itu dengan tak percaya, dan alisnya terjalin erat. Lima jari di tangan kanannya bergerak cepat saat dia dengan cepat menyimpulkan rahasia langit. Setelah sekian lama, ketika dia menyimpulkan hasilnya, ekspresinya langsung menjadi geram dan ganas, dan matanya dipenuhi amarah yang hebat. Mutiara bintang surgawi benar-benar muncul. Jika saya tidak salah, seharusnya anak itu yang mendapatkan mutiara bintang surgawi. Emosi rahasia surgawi pendeta Tau menjadi sangat rumit, dan dia terkejut sekaligus geram. Mutiara bintang surgawi telah muncul, dan sepertinya waktu bagi klan iblis kita untuk bangkit kembali telah tiba. Saya harus mengirim pesan ke Raja Iblis sesegera mungkin. Dia bergumam dalam hatinya sebelum dia buru-buru berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, di pengadilan kekaisaran ratusan juta mil jauhnya dari wilayah Tianchen. Tutor kekaisaran yang seperti orang bijak sedang duduk bersila di platform pemetikan bintang yang tingginya puluhan ribu kaki. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya, dan matanya terpejam saat dia diam-diam berkultivasi, memahami segudang bintang dan rahasia langit. Platform pemetikan bintang adalah tempat yang paling dekat dengan langit, dan seolah-olah seseorang dapat menjangkau dan memetik bintang-bintang di langit. Di bawah peron ada lautan awan putih, dan awan bergolak. Angin astral di peron terasa dingin, dan bahkan ada api dari sembilan bintang langit yang turun kapan saja. Seniman bela diri di bawah alam asal surgawi tidak akan bisa bertahan lama di platform pemetikan bintang, dan jiwa mereka akan tertiup angin astral atau membeku sampai mati. Tutor kekaisaran hanya mengenakan jubah ungu, dan dia telah duduk di peron yang diukir dengan pola susunan selama beberapa hari, tetapi dia masih aman dan sehat, dan tidak merasakan sedikitpun ketidaknyamanan. Untuk seorang ahli seperti dia, yang telah lama berada di atas masa, bagaimana dia bisa terluka oleh angin dan embun beku? Dia menggunakan seni rahasia Suandao, mengamati bintang-bintang dengan mata sihir surgawi, dan menyimpulkan misteri wilayah Tianchen. Tiba-tiba, bintang yang lemah dan kecil di langit berbintang yang luas menyala dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Cahaya bintang menutupi kecemerlangan jutaan bintang, dan itu sebenarnya mampu bersaing dengan kecemerlangan bulan. Ekspresi tutor kekaisaran tiba-tiba berubah, dan dia membuka matanya dengan desir. Dia menatap langit berbintang dengan tatapan tajam, dan menatap bintang yang menyilaukan. Ada cahaya kemasan redup di perak yang menyilaukan. Bintang itu adalah bintang yang ditakdirkan Kenshin. Wajah tutor kekaisaran penuh keterkejutan, dan dia berseru dengan tak percaya, bintang takdir Kenshin telah diam dan redup selama ribuan tahun. Mengapa tiba-tiba bersinar lagi malam ini? Mungkinkah Kenshin muncul lagi? Memikirkan hal ini, guru kerajaan kehilangan ketenangannya, dan janggut di dagunya bergetar. 369. Jitiansing baru saja bangun saat melihat Yun Yao di sebelahnya. Melihat dia terlihat sedikit lelah, dia berkata dengan lembut, kakak senior tertua, kamu telah melindungiku saat aku sedang tidur dan berkultivasi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yun Yao menatapnya, mata dan emosinya sangat tenang. Dia berkata secara alami, tidak perlu berterima kasih padaku antara kamu dan aku. Jitiansing mengangguk, ada senyum lembut di matanya. Dia bertanya lagi, kakak senior sulung, sudah berapa lama saya tidur? Tiga hari, Yun Yao berdiri, dia menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan debu di gaun putihnya. Dia kembali ke penampilannya yang seperti peri. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, aku sudah tidur selama tiga hari. Formasi alam semesta sembilan kuali hanya dapat ditutup sementara selama tiga setengah hari. Kakak tertua, kita hanya punya setengah hari lagi. Kita harus pergi secepat mungkin. Oke, Yun Yao mengangguk setuju. Setelah jeda, dia bertanya lagi, Tiansing, makam kuno itu sangat besar. Apakah kamu tidak akan menjelajahi tempat lain? Lagi pula, ini adalah makam Kenshin dan ada relik Kenshin di sini. Apakah kamu tidak ingin tahu apakah jenazah Kenshin dimakamkan di sini? Jitiansing berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Kalau begitu mari kita atur batas waktu menjadi enam jam. Ketika waktunya habis, kita harus pergi terlepas dari apakah kita menemukan sesuatu atau tidak. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Yun Yao setuju. Kemudian, mereka berdua meninggalkan aula yang kosong dan gelap itu dan memasuki lorong yang gelap. Mereka melanjutkan perjalanan melalui makam kuno dan menjelajahi lebih banyak tempat. Ada ratusan lorong di makam kuno itu. Mereka saling silang dan ditumpuk di atas satu sama lain. Itu serumit jaring ikan. Namun, Jitiansing sudah memahami misteri labirin itu. Dia selalu bisa menemukan bagian yang tepat dengan cepat dan akurat. Dalam enam jam berikutnya, dia memimpin Yun Yao melewati lorong dan menemukan beberapa aula samping dan kamar batu. Di aula samping yang lebih kecil, hanya ada beberapa patung aneh, tapi tidak ada petunjuk yang berguna. Ada beberapa ruangan batu dengan rilif dan kata-kata yang diukir di dinding. Mereka mencatat perbuatan Kaisar Ye saat masih muda dan mendapat bimbingan dari Kenshin. Selain itu, mereka berdua tidak menemukan harta lainnya, juga tidak menemukan peti mati atau jenazah Kenshin. Enam jam hampir habis, Jitiansing berhenti mencari dan memimpin Yun Yao melewati lorong ke tepi makam kuno. Saat mereka berdua berjalan di terowongan, Yun Yao juga menganalisis hasilnya. Tampaknya Mao Solem Kenshin yang dibangun Ren Huang Ye ini bukanlah Mao Solem Kenshin yang sebenarnya, tetapi sebuah cenotaf. Jitiansing sudah menebak ini, jadi dia menganggup dan menjelaskan, ketika Ren Huang Ye masih muda, dia cukup beruntung menerima bimbingan dari Kenshin, itulah sebabnya dia sangat menghormati Kenshin. Meskipun Kenshin hanya memberinya sedikit panduan, itu mengubah hidupnya dan menjadikannya seorang kultifator top di wilayah Tianchen. Ren Huang Ye menganggap Kenshin sebagai gurunya. Setelah mengetahui kematian Kenshin, dia membangun tugu peringatan di kaki Longshan untuk memperingati dan mengenang Kenshin. Setelah mendengarkan penjelasannya, Yun Yao akhirnya mengerti asal-muasal makam kuno di Longshan dan mengerti keseluruhan ceritanya. Jadi begitu. Tidak lama kemudian, keduanya kembali ke lorong yang baru saja mereka masuki di makam kuno. Yun Yao mengeluarkan dua erdi skeptalismen. Keduanya menggunakan kekuatan jimat untuk meninggalkan lorong gelap dan kembali ke permukaan. Di luar makam kuno, di pintu masuk formasi Tian Yuan. Chu Huaisan dan beberapa diaken menatap makam kuno yang gelap itu. Mata mereka dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Para diaken gelisah dan berdiskusi dengan suara rendah. Ini sudah hari keempat. Mengapa Tian Xing dan Yun Yao belum juga keluar? Sejak mereka berdua memasuki makam kuno, tidak ada pergerakan apapun di dalamnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Makam kuno ini memiliki sejarah ribuan tahun dan dilindungi oleh formasi Tian Yuan. Pasti sangat berbahaya. Aku benar-benar khawatir Tian Xing dan Yun Yao tidak bisa mengatasinya. Jangan mengatakan kata-kata yang mengecilkan hati seperti itu. Mari kita menunggu dengan sabar. Saya percaya pada Tian Xing dan Yun Yao. Ekspresi Chu Huaisan sangat serius. Dia diam-diam mempertimbangkan apakah akan mengirim pesan ke pemimpin sekte. Bahkan jika dia tahu bahwa Yun Yao dan Ji Tian Xing adalah jenius top yang memiliki bakat dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan oleh prajurit biasa. Namun, sudah empat hari, Yun Yao dan Ji Tian Xing masih belum muncul. Tidak ada berita sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Setelah mempertimbangkan pro dan kontra untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengambil keputusan. Dia akan menunggu paling lama dua jam lagi. Jika masih belum ada kabar dari Ji Tian Xing dan Yun Yao, dia akan mengirim pesan ke pemimpin sekte dan memintanya untuk mengambil keputusan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat dua sinar kuning bersinar di balik batu nisan besar di makam kuno yang gelap. Swash! Swash! Setelah dua sinar kuning memudar, dua sosok berjubah putih muncul. Meski mereka jauh, kedua sosok itu agak kabur. Chu Huaisan tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Namun, dia yakin bahwa kedua sosok itu adalah Ji Tian Xing dan Yun Yao. Besar, mereka akhirnya keluar. Chu Huaisan akhirnya menghela nafas lega. Beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Diakon yang cemas dan khawatir juga menunjukkan ekspresi lega, dan wajah mereka penuh senyuman. Itu hebat. Mereka baik-baik saja. Aku ingin tahu apakah mereka berdua membuat penemuan atau keuntungan di dalam makam. Jangan khawatir tentang itu. Untung mereka keluar. Itu benar. Jika sesuatu terjadi pada mereka, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada pemimpin sekte. Para diaken berdiskusi sebentar, dan suasana hati mereka santai. Setelah beberapa saat, Ji Tian Xing dan Yun Yao berjalan di sepanjang jalan batu hitam. Mereka melintasi pintu masuk formasi mantra Tian Yuan dan kembali ke Chu Huai San dan yang lainnya. Tian Xing, Yun Yao, kamu akhirnya keluar. Chu Huai San dengan cepat menyapa mereka dan berkata dengan ekspresi lega. Ji Tian Xing memberi hormat dan menyapanya. Penatua Chu, diaken, maaf membuatmu menunggu. Chu Huai San dan para diaken memandangi mereka berdua. Mereka benar-benar lega ketika mereka melihat bahwa mereka berdua tidak terluka. Namun, mata semua orang tertuju pada Ji Tian Xing. Mereka memandangnya dengan hati-hati, dan ada pandangan aneh di mata mereka. Semuanya adalah pembangkit tenaga origin core. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa sosok, penampilan, dan temperamen Ji Tian Xing tampak berbeda dari empat hari yang lalu. Ketika Chu Huai San menggunakan sen spiritualnya untuk memeriksa kekuatan Ji Tian Xing, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berteriak tidak percaya. Tian Xing, Anda, Anda telah mencapai tahap inti asal. Tubuh diakon gemetar, dan mereka semua terkejut. Mereka menatap Ji Tian Xing dengan mata terbuka lebar, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tuhanku, Anda telah menembus ke tahap inti asal hanya dalam tiga hingga empat hari. Selain itu, kamu berada di level ketiga dari origin core stage. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 50 tahun untuk mencapai tingkat ketiga dari tahap inti asal. Itu sebabnya saya bisa menjadi diaken di sekte tersebut. Tian Xing, Anda baru berusia 17 tahun, dan Anda, huh! Tian Xing, peluang besar apa yang kamu dapatkan di makam kuno? Anda benar-benar mencapai tingkat ketiga tahap inti asal dari tingkat ke sembilan tahap pencerahan mistik. Ini tidak bisa dipercaya. Ini keajaiban. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Yun Yao mencapai tahap inti asal pada usia 19 tahun dan dikenal sebagai jenius nomor satu di wilayah bintang surgawi. Tian Xing mencapai tahap inti asal pada usia 17 tahun. Bukankah dia lebih jenius lagi? Hahaha, surga melindungi sekte pilar langit kita. Dengan dua jenius tak tertandingi ini, Yun Yao dan Tian Xing, sekte kita akan makmur. Chu Huaisan dan para tetua sangat bersemangat. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan mengeluarkan gelombang seruan. Semua orang membandingkannya dengan Yun Yao. Yun Yao tidak merasa malu. Dia bahagia untuknya. Ji Tian Xing dipuji oleh para diaken, tetapi dia tidak sombong. Ekspresinya masih acuh tak acuh. 370 Ji Tian Xing dapat dengan jelas melihat bahwa formasi besar Tian Yuan sedang berubah. Itu akan diaktifkan kembali. Dia berkata kepada semua orang dengan wajah serius, kami sudah menjelajahi makam ini. Sekarang tidak berharga. Penatua Chu, diaken, mari kita tinggalkan tempat ini secepat mungkin. Formasi besar Tian Yuan akan diaktifkan kembali. Saya merasa bahwa formasi besar ini akan hancur dengan sendirinya. Ekspresi Chu Huaisan dan diaken sedikit berubah ketika mereka mendengar itu. Meskipun mereka memiliki keraguan, mereka mempercayainya tanpa keraguan. Oleh karena itu, semua orang mengikuti Ji Tian Xing dan Yun Yao keluar dari formasi besar Tian Yuan. Setelah seratus napas waktu, ketika semua orang melewati alun-alun bobrok dan hendak memasuki lorong kuno, formasi besar Tian Yuan diaktifkan kembali. Wus, wus, wus. Perisai cahaya lima warna dalam radius 1 km segera menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan melepaskan aura yang kuat. Formasi besar yang telah ditutup Ji Tian Xing dan Yun Yao diaktifkan kembali satu demi satu. Formasi besar alam semesta 9 Kuali adalah yang pertama diaktifkan kembali, diikuti oleh kunci naga tingkat 8 dan formasi besar bintang biduk 7 bintang. Dalam selusin napas waktu, kelima formasi besar diaktifkan kembali. Formasi besar Tian Yuan menjadi mempesona dan kuat lagi. Segera setelah itu, formasi besar Tian Yuan mulai bergolak dengan keras saat mulai menyeduh. Perisai cahaya lima warna dalam radius 1 km mulai bergetar hebat. Seluruh makam kuno dan tanah di sekitarnya juga mulai bergemuruh dan bergetar. Bersamaan dengan suara retakan, tanah di sekitar makam kuno itu terbuka dan jurang besar muncul. Alun-alun bobrok juga memiliki celah besar. Lempengan batu di tanah mulai runtuh. Melihat ini, ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia berpikir dalam hati, seperti yang dikatakan Tian Xing, mekanisme paling dalam dan bahaya terbesar di makam kuno adalah formasi besar Tian Yuan. Untungnya, kami meninggalkan makam kuno tepat waktu. Jika kami tidak keluar sekarang, dia dan aku akan hancur berkeping-keping dan mati di makam kuno. Ekspresi Chu Huai San dan Di Aken juga sedikit berubah. Mereka tampak lega. Tian Xing benar. Formasi geren Tian Yuan akan hancur sendiri. Untungnya, kami pergi tepat waktu. Di sini tidak cukup aman. Kita harus menjauh dari sini. Begitu formasi besar Tian Yuan meledak, seluruh gunung naga akan dihancurkan. Mendengar perkataan Di Aken, semua orang langsung mengungkapkan ekspresi cemas dan khawatir. Jika formasi besar Tian Yuan meledak, seluruh gunung naga akan diledakkan. Tidak hanya mereka tidak dapat melarikan diri, bahkan para penjaga, murid, dan tukang yang menjaga gunung naga akan dimakamkan di sini. Ji Tian Xing melambaikan tangannya, menandakan bahwa tidak perlu panik. Jangan khawatir, semuanya. Desain formasi esensi surga agung ini sangat menakjubkan. Bahkan jika formasi itu hancur sendiri, kekuatannya akan terkandung di dalam formasi dan tidak akan menyebar ke tempat lain. Begitu Ji Tian Xing selesai berbicara, kekuatan yang terkumpul di Tian Yuan Grand Array mencapai puncaknya. Ledakan. Suara memekakan telinga tiba-tiba meledak, bergema di kedalaman bawah tanah yang kosong dan gelap. Perisai cahaya lima warna yang besar runtuh seketika, berubah menjadi awan jamur lima warna yang besar. Yang aneh adalah api lima warna meledak ketika formasi yang hancur sendiri tidak menyebar. Sebaliknya, itu melonjak menuju bagian dalam makam kuno. Seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, kekuatan menakutkan yang dapat menghancurkan dunia tidak keluar dari jangkauan formasi Grand Heaven Essence. Tiba-tiba, langit malam yang gelap diterangi. Area dalam radius beberapa ribu meter diterangi. Tanah di sekitar makam kuno bergetar hebat karena benturan. Banyak retakan muncul di tanah, dan debu beterbangan ke udara. Alun-alun kuno yang bobrok itu runtuh total. Itu runtuh ke tanah dan berubah menjadi lubang besar. Dinding batu di sekitarnya juga terguncang hingga getaran yang tak henti-hentinya. Retakan muncul di dinding saat debu dan kerikil berjatuhan. Bahkan seluruh gunung naga mulai bergetar seolah-olah ada gempa besar. Banyak tukang dan murid yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melarikan diri dengan panik. Keributan yang menghancurkan bumi berlangsung selama 15 menit penuh sebelum berhenti. Cahaya lima warna yang menyilaukan memudar. Suara memekakan telinga menghilang. Tanah yang bergetar juga menjadi tenang. Area dalam radius beberapa ribu meter kembali gelap dan damai. Udara menjadi berat dan diam. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memandangi makam kuno itu. Mereka melihat bahwa formasi esensi surga agung dan makam kuno telah menghilang. Tidak ada yang tersisa di area dalam radius seribu meter. Itu telah menjadi jurang yang gelap gulita. Semua orang berdiri di terowongan kuno dan menyaksikan proses penghancuran diri formasi dan menghilangnya makam kuno. Mereka semua terkejut. Setelah sekian lama, semua orang menjadi tenang. Mereka berbalik dan berjalan melalui terowongan, meninggalkan kedalaman bawah tanah. Satu jam kemudian, Jitiansing dan Yun Yao kembali ke puncak gunung naga. Keduanya berdiri berdampingan di puncak gunung. Mereka melihat pemandangan di kaki gunung dan merasa sedikit emosional. Jitiansing melihat kepegunungan di kejauhan dan berkata dengan tenang, di masa lalu, ada mausolem Kenshin jauh di bawah tanah. Gunung naga dipengaruhi oleh formasi esensi surga agung dan berubah menjadi tanah harta karun dengan urat roh. Sekarang makam kuno telah menghilang dan gunung naga telah dihancurkan oleh sekte Tianjian, aku khawatir tanah harta karun dengan urat roh ini akan hancur total. Yun Yao mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Tanpa gunung naga, sekte akan mencari urat roh lainnya. Ayo kembali dan melapor ke tuan. Dia pasti menunggu dengan cemas. Kemudian, mereka berdua meninggalkan gunung naga dengan bangau roh dan bergegas kembali ke sekte pilar langit. Dalam waktu kurang dari dua jam, keduanya kembali ke sekte pilar langit. Yun Yao mengendarai derek roh dan mendarat di puncak-cak rawala merah. Keduanya memasuki istana pilar langit bersama dan melapor ke Cu Tian Sheng. Selama empat hari ini, meskipun Cu Tian Sheng sibuk dengan urusan sekte, dia selalu memikirkan Ji Tian Xing dan Yun Yao dan mengkhawatirkan mereka. Ketika dia mendengar laporan penjaga berjubah hitam dan mengetahui bahwa Yun Yao dan Ji Tian Xing telah kembali dengan selamat, dia akhirnya merasa nyaman dan menghela nafas lega. Dia segera keluar dari ruang rahasia dan dengan cepat memasuki istana pilar langit. Begitu dia memasuki aula audiensi, dia melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di aula audiensi dan menunggu dengan tenang. Dia menilai mereka sejenak sebelum pandangannya turun ke Ji Tian Xing. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti ketika cahaya terang melintas di matanya. Ji Tian Xing, kamu benar-benar telah menembus ke tahap inti asal dan bahkan mencapai tingkat ketiga dari tahap inti asal. Cu Tian Sheng mengungkapkan ekspresi terkejut dan agak ragu. Ji Tian Xing dan Yun Yao buru-buru membungkuk padanya. Salam, guru. Cu Tian Sheng mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa mereka berdua dapat membuang formalitas, dan kemudian dia buru-buru bertanya. Tian Xing, cepat beritahu guru jika kalian berdua menembus formasi besar. Apakah anda mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan? Ji Tian Xing menganggup dan melaporkan dengan nada tenang. Tuan, murid, dan kakak senior sulung bekerja sama untuk menerobos formasi besar dan menemukan cara untuk memasuki makam kuno, dan kami menyadari bahwa itu adalah Cenotaf Kenshin. Dia menghabiskan 15 menit untuk melaporkan proses dia dan Yun Yao menjelajahi makam kuno ke Cu Tian Sheng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!